Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di grup telegram nah disini ada yang bertanya di Inkscape ada fitur duplikasi automat segini gak bang? nah kalau kita lihat disini teman ini menggunakan Corel Draw disini menggunakan Transformation yaitu menduplikat secara banyak tinggal kita masukkan angkanya dan kemudian jaraknya juga bisa kita atur dan juga copiesnya bisa kita masukkan berapa dan berapa ya nah kemudian disini fiturnya di Inkscape tidak ada teman-teman tapi kita bisa gunakan alternatif coba kita buka dulu Inkscape-nya kemudian coba kita buat kotak seperti ini kemudian kita pergi ke Object lalu kita pilih disini Transformasi sama ya fiturnya juga Transformation tapi disini adalah tidak ada menduplikat secara banyak teman-teman nah bisa kita cek disini bagian horizontal ya bisa kita atur jaraknya misalnya disini kita kasih misalnya kita ganti persen aja disini kita kasih 100% kemudian untuk vertikalnya misalnya 100% nah caranya adalah ketika kita apply ini dia hanya bergerak seperti ini teman-teman ya 100% ke kanan 100% ke kiri nah caranya adalah kita duplikasi Ctrl D baru kita apply Ctrl D kita apply seperti ini tetapun teman-teman ya kita undo dulu bisa kita atur jaraknya misalnya vertikalnya kasih 0 aja kemudian kita disini kita duplikat baru kita apply duplikat apply nah disini masih manual teman-teman ya jadi tidak bisa kita masuk angka berapa kemudian bagian scale, rotate, metric, dan sebagainya juga tidak ada ya nah caranya adalah kita bisa gunakan fitur clone-nya sebagai alternatifnya contohnya disini kita klik kemudian kita pergi ke menu edit kita pilih disini namanya clone nah kita pilih disini bagian create deal clone nah disini tidak akan saya jelaskan secara rinci tentang manfaat clone ini tapi kita akan carikan alternatif untuk menduplikasi secara banyak dan otomatis nah disini kita bisa pergi ke bagian shift kemudian bagian shift X-nya untuk per row-nya dan ada per kolom-nya nah disini per kolom-nya bisa kita isi menjadi 50% misalnya kemudian untuk shift Y-nya itu bagian bawahnya kita bisa isi 50% ya kemudian untuk ini tinggal teman-teman nanti di explore aja kemudian disini kita bisa isi bagian row-nya 10% kolom-nya 10% kalau sudah tinggal kita create nah maka sudah bisa kita jadikan sebagai menu alternatif nah disini teman-teman ya kelemahannya adalah ketika kita ingin mengubah warna salah satu dari sini itu gak bisa tuh ya gak bisa tapi kita bisa mengubah satu master-nya disini ya nah disini ada dua tadi ini hasil cloning-nya kita buang aja kita delete kemudian disini kita ganti warna nah maka semua warna yang ada disini akan berubah teman-teman ya ini cloning-nya nih anak cucunya akan mengikut dari master-nya ini contohnya disini kita ubah bentuknya ya contohnya kita klik kita mengirimkan maka dia akan ikut semuanya nah caranya adalah tinggal kita block semuanya disini kita seleksi semuanya kemudian kita pergi ke menu edit lalu kita pilih clone kita unlink disini nah unlink ini adalah kita memutuskan hubungan silaturahimnya jadi kita putuskan hubungannya seperti ini baru kita bisa ubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan nah misalnya kalau kita ubah disini bentuknya maka yang ini sudah tidak akan berubah ya seperti itu teman-teman ya baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like, share dan juga di subscribe dan saya hinderang ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh